Bertempat di ruang rapat lantai 3 kantor bupati, Bapak Wakil Bupati Pangkep Haji Syaban Samana membuka dan juga meloncing program Sekolah Anggaran Desa tahun 2019. Sekolah Anggaran Desa merupakan program pemerintah pusat yang dijalankan oleh lembaga kompak, Seknas Fitrah, dan Yasmib. Dihadiri oleh beberapa perwakilan dari pemerintah desa, yakni Desa Matirouleng, Matirobaji, Panaikang, Padalampe, Pitusunggu, dan beberapa perwakilan OPD. Dalam program ini akan dilakukan suatu pendampingan kepada tiga desa, Matirouleng, Matirobaji, dan Panaikang. Nantinya juga akan diadakan posko aspirasi dan pengaduan BPD yang berfungsi sebagai wahana atau tempat menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Setelah launching Sekolah Anggaran hari ini, teman-teman desa bisa lebih semangat lagi, khususnya memahami dan mengerti apa tugas dan fungsi dari BPD, Kepala Desa dalam proses pengusunan anggaran dan juga dalam proses bagaimana menjalankan peran dan fungsi di desa. Terus program ini berkelanjutkan atau bagaimana? Ya, program ini tentu akan dilanjutkan. Setelah launching, kita akan ada pelatihan, asistensi, dan juga nantinya berharap dari pelatihan dan asistensi tersebut kemudian bisa meningkatkan kualitas dan kapasitas dari aparatur desa, khususnya BPD ya. Karena bagaimanapun, saya yakin BPD di sini sudah cerdas-ceerdas ya. Melalui program ini, diharapkan dalam konteks akuntabilitas sosial bisa mendorong meningkatkan pelayanan publik, serta memiliki peran strategis dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Dari Kabupaten Pangkep, Anissa Pangkep TV mengabarkan.